Melintas, ide, informasi terkini PPG Daljab tahun 2024 yang akan segera dibuka antara bulan Mei dan Juni mendatang, agar semua guru bisa tersertifikasi. Guru wajib faham tentang mekanisme PPG Daljab agar jangan sampai ketinggalan info penting ini. Ada pun tujuan guru bisa ikut sertifikasi tanpa melalui tes, yaitu 1. Mempercepat proses sertifikasi, sehingga semua guru mempunyai kesempatan untuk mendapatkan sertifikat pendidik tanpa terbebani tes. Menurut Ditjen GTK untuk PPG Daljab tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 semua guru bisa ikut PPG tanpa melalui tes tetap hanya seleksi administrasi. 2. Meningkatkan kualitas guru secara merata. Yaitu dengan memberikan kesempatan kepada guru di daerah terpencil dan tertinggal untuk mendapatkan sertifikat pendidik. 3. Meningkatkan profesionalisme guru, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan kompetensi dan keahlian secara berkelanjutan. 4. Meningkatkan mutu pendidikan, yaitu mengingkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Syarat-syarat untuk mengikuti sertifikasi tanpa tes, yaitu 1. Guru yang berstatus ASN, non-ASN di sekolah negeri atau swasta berhak untuk mengikuti program ini. 2. Memiliki NUPTK, yaitu nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan sebagai identitas resmi kependidikan. 3. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun maka berhak untuk mengikuti program PPG Daljab. 4. Memenuhi nilai kinerja guru, PKG, minimal nilainya baik selama 2 tahun terakhir. 5. Memenuhi persyaratan akademik, yaitu kualitas D4 atau S1 sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Mekanisme untuk mengikuti PPG Daljab terbaru antara lain, yaitu 1. Guru yang mengikuti PPG Daljab adalah guru yang sedang mengajar di satuan pendidikan sampai mengikuti program. 2. Guru masih aktif mengajar ketika mendaftar sebagai calon peserta PPG Daljab, yaitu dengan memiliki data DAPODIK aktif dan SIMPKB. 2. Guru masih aktif mengajar ketika mendaftar sebagai calon peserta PPG. Terima kasih.